Kemelut belambangan jilid 22 tamat. Maafkan kami, Paman Bagawan. Akan tetapi kalau kami tidak memerangi M Mataram, mereka tentu akan semakin merajalela dengan keangkara murkaan mereka. Kami mohon bantuan Pamanda agar dapat mengakhiri permusuhan ini dengan kemenangan di pihak kami. Hmm, kalau terjadi perang, aku pribadi tidak apat membantu. Aku tidak mau terlibat perang. Akan tetapi jalan terbaik adalah berdamai dan hal itu dapat dilakukan dengan berbagai kera. Misalnya, kedua pihak mengajukan wakil masing-masing untuk mengadu kesaktian. Yang kalah dalam pertandingan itu harus tunduk dan menerima tuntutan yang menang, ini pun harus berdasarkan kepantasan. Nah, kalau terjadi seperti itu, aku mau membantu belambangan, sebagai dharma baktiku kepada kerajaan Bali yang membantu belambangan. Akan tetapi bagaimana caranya menantang mereka untuk mengirim wakil mengadu kesaktian, Pamanda Bagawan? Hal ini terserah kepada kalian. Aku bukan ahli siasat. Nah, perkenankan aku. Beristirahat dalam kamar yang disediakan untukku, Ananda Adipati. Hal itu harap dibicarakan sendiri. Seng Bagawan lalu bangkit dan memasuki bagian belakang istana Kadipaten. Sejenak suasana menjadi tegang semua orang tenggelam ke dalam lamunan masing-masing. Wah, bagaimana mungkin perdamaian dicapai dan perang dapat dihindarkan secara demikian mudah? Pihak Mataram pasti tidak mau dengan kerajaan itu dan mereka akan menyerbu kita dengan pasukan mereka yang besar. Kalau kita tidak bersiap-siap membuat pertahanan kuat dan melamun tentang perdamaian, kita tentu akan huancur. Aku tidak setuju dengan rencana perdamaian itu kakang Mas Satya Brata Tejakas malah berseru nyaring. Dia tahu bahwa Satya Brata amat sakti, akan tetapi sekarang gurunya berada di situ. Pemuda ini, sebagai murid utama Bagawan Eka Brata, memang tidak berwatak jahat, hanya dia agak tinggi hati karena merasa sebagai murid utama Seng Bagawan yang terkenal Sakti Mandraguna. Dia tadi setuju dengan usul gurunya, karena dia pun sudah melihat betapa para sekutu lambangan banyak yang datang dari golongan sesat dan berwatak jahat. Guruku tadi hanya mengajukan usul karena diminta nasihat, dan usulnya itu baik sekali. Selain menghindarkan jatuhnya banyak korban, juga kalau berperang, apakah Handika mengira akan mampu mengalahkan Mataram? Tidak mudah, kakang Mas Satya Brata. Di sana banyak terdapat orang-orang Sakti Mandraguna, dan Handika sendiri sudah merasakan betapa tangguhnya seorang saja dari mereka, yaitu Bagus Sajiwo, Aku tidak takut Satya Brata membentak. Cukup semua perdebatan ini Seng Adipati berkata tegas. Hening sejenak dan terdengar Bagawan Kalas Renggi berkata dengan hati-hati. Memang benar bahwa Seng Bagawan Eka Brata hanya memberi nasihat dan tentu saja semua keputusannya berada dalam tangan Seng Adipati. Yang lain-lain tidak berhak untuk memutuskan. Harap Paduka menyatakan bagaimana pendapat Paduka mengenai usul Seng Bagawan Eka Brata tadi, Ananda Adipati Adipati Seng Tugana Alit mengangguk-angguk lalu berkata, Hem, serba susah memang. Andai kata kami menerima dan menyetujui usul Pamanda Bagawan Eka Brata itu, lalu bagaimana caranya? Kalau menantang begitu saja agar Matara mengirim wakilnya untuk mengadu kesaktian, belum tentu mereka menanggapi, Hehehe, Ananda Adipati, untuk hal itu harap Paduka jangan khawatir. Serahkan saja kepada saya, saya akan mengatur sedemikian rupa bersama para senopati. Kalau mereka tidak mau mengirim wakil untuk mengadu kesaktian, kami akan melakukan sesuatu untuk memaksa mereka datang Seng Adipati menghela nafas lega. Baiklah, kami menyetujui usul Pamanda Bagawan Eka Brata. Harap Paman atur agar adu kesaktian itu dapat terjadi demi keuntungan kita. Tentu saja. Kami juga ingin melihat terjadi perdamaian antara Belambangan dan Mataram, akan tetapi perdamaian yang menguntungkan kita dan Mataram harus mengakui kedaulatan kita sebagai sebuah kerajaan yang merdeka, persidangan ditutup dan Seng Bagawan Kalas Renggi mengajak semua sekutu dan senopati untuk melanjutkan perundingan. Bagawan Kalas Renggi yang banyak akal ini lalu menguraikan siasatnya. Jalan satu-satunya untuk memaksa mereka mau menerima tantangan Seng Bagawan Eka Brata. Mengadu aji kesaktian, haruslah menggunakan paksaan. Kita culik seorang penting dan menjadikannya sebagai sandra untuk memaksa para jagawan Mataram datang ke suatu tempat yang ditentukan. Di situ kita dapat tantang mereka untuk mengadu kesaktian seperti yang dimaksud Seng Bagawan Eka Brata. Semua orang setuju dan tugas menculik seorang yang penting ini diserahkan kepada tiga orang yang dianggap memiliki kesaktian yang boleh diandalkan. Mereka adalah Raden Satya Brata, Tekakas Mala, dan Chandra Dewi. Sebelum berangkat melaksanakan tugasnya, Raden Satya Brata diam diam mengajak Bagawan Kalas Renggi untuk menghadap Seng Adipati Belambangan dan mereka bertiga bicara dalam ruangan tertutup. Begini, Ananda Adipati. Raden Satya Brata mengemukakan usul rahasia kepada saya yang saya anggap amat menguntungkan Belambangan. Kita pancing para jagawan Mataram untuk mengadu kesaktian, dan pada saat itu, kita turun tangan dan basmi mereka. Kalau para jagawan yang sakti itu kita basmi, tentu Mataram kehilangan kekuatannya dan dapat dengan mudah kita taklukan. Memang apa yang diusulkan Bagawan Kalas Renggi ini merupakan gagasan Raden Satya Brata yang tentu saja tidak ingin terjadi perdamaian antara Belambangan dan Mataram. Kalau para penguasa daerah berdamai dengan Mataram, maka kekuatan mereka akan menjadi semakin besar dan musuh Kumpeni Belanda menjadi semakin seberat dan sukar ditundukan. Maka dia akan melakukan segala daya upaya untuk menggagalkan perdamaian antara dua kerajaan itu. Adipati Sentuguna Alit yang memang sudah dipengaruhi para sekutunya dari Bali dan Madura, akhirnya dapat terbujuk dan menyetujui siasat yang digunakan Bagawan Kalas Renggi dan Satya Brata. Demikianlah, beberapa hari kemudian, dua orang anak dari Adipati Pasuruan, yaitu Raden Gendana yang berusia 9 tahun dan Roro Gendari yang berusia 7 tahun, lenyap dari Istana Kadipaten. Tentu saja Kadipaten Pasuruan menjadi gempar. Pada keesokan harinya dari malam terjadinya penculikan atas diri dua orang putra-putri Adipati Pasuruan, berturut-turut muncul Nekita Jomanik dan istrinya, Retno Susilo. Juga muncul Lindu Aji dan istrinya, Sulastri Parmadi dan Muriani, bersama. Para Senopati Mataram menyambut mereka dengan gembira karena mereka itu tentu saja merupakan tokoh-tokoh yang dapat diandalkan kesaktiannya untuk menghadapi para pimpinan pesekutuan belambangan yang sakti Mandraguna. Para Satria dan Senopati lalu berunding, terutama membicarakan peristiwa penculikan itu dan surat tantangan yang ditinggalkan para penculik di kamar kedua orang anak itu. Penculikan itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang yang berilmu tinggi. Rupanya memiliki aji panyerpan yang ampuh karena para petugas jaga dan para pelayan tertidur semua. Surat itu menantang kepada para Satria agar datang ke Bukit Cangak di Perbukitan Selatan, di daerah perbatasan untuk mengadu kesaktian. Hem, orang-orang belambangan dipimpin orang-orang licik. Tantangan ini tentu merupakan jebakan curang, kata Kita Jomanik setelah tantangan itu dibacakan Pangeran Silarong. Pada saat itu, tampak bayangan berkelebat dan tubuh seorang pemuda telah berada di ruangan itu semua orang terkejut memandang karena kemunculan pemuda itu luar biasa saklai. Dia masuk sebagai bayangan berkelebat tanpa diketahui seorang penjaga. Padahal penjagaan mulai dari pintu gerbang keruangan itu berlapis-lapis dan ketat. Bagus tanda seru Retno Susilo berseru, bangkit dari tempat duduknya menyambut pemuda itu dengan rangkulan girang. Kiranya pemuda itu adalah Bagus Sajiwo. Setelah memberi hormat kepada semua orang di situ yang telah mengenalnya, Bagus Sajiwo berkata, Dalam perjalanan saya ke sini pagi-pagi sekali tadi saya bertemu dengan tiga orang yang membawa dua oang anak kecil, laki-laki dan perempuan berusia sekitar 10 tahun kurang. Tiga orang itu adalah tokoh-tokoh lambangan, ah, itulah dua orang putra-putri Seng Adipati Pasuruan seru Pangeran Silarong. Hem, sudah saya kira bahwa dua orang anak itu tentu merupakan anak-anak penting yang mereka culik. Sayang saya tidak dapat merampas dan membebaskan mereka, atas permintaan mereka. Bagus Sajiwo lalu menceritakan bahwa pagi itu di luar kota Kadipatan dia bertemu tiga orang yang sudah dikenalnya. Mereka adalah Satya Brata, Tejakas Mala dan Chandra Dewi. Tiga orang itu membawa dua orang anak kecil. Bagus Sajiwo melihat betapa dua orang anak itu menangis dan dibawa dengan paksa oleh mereka bertiga, segera menghadang dan menegur dengan suara tegas, agar mereka membebaskan anak-anak yang mereka bawa itu. Akan tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa karena Chandra Dewi dan Tejakas Mala yang masing-masing membawa seorang anak mengancam bahwa kalau dia membuatulah, mereka berdua akan lebih dulu membunuh dua orang anak itu. Kemudian, Satya Brata yang menjadi wakil pembicara mereka mengajukan tantangan bahwa kalau pihak Mataram menghendaki dua orang anak itu dibebaskan, Mataram harus mengirim para jagoannya untuk bertanding kesaktian melawan para jagoan dari Belambangan dan mereka menanti di atas Bukit Cangak. Hem, kiranya mereka bertiga yang melakukan penculikan, kata Parmadi. Mereka adalah tiga orang yang paling tangguh di antara para senopati persekutuan Belambangan itu. Heran, mengapa Belambangan mempergunakan care pengecut seperti ini menghadapi perang? Kalau mereka merasa takut, mengapa tidak menakluk saja? Mengapa harus mengganggu dua orang anak yang tidak tahu apa-apa? Tidak salah lagi, ini pasti merupakan pancingan yang mengandung jebakan seperti yang diduga oleh Paman Tejomanik tadi, kata Lindu Aji. Bagus, bagaimana pendapatmu? Apakah kita harus menyambut tantangan mereka itu atau tidak? Retno Susilo bertanya kepada Bagus Ajiwo. Melihat pemuda itu memandang kesekeliling, agaknya sungkan untuk mengatakan pendapatnya melihat bahwa di situ hadir para penisepuh yang lebih berpengalaman dan banyak pula senopati Mataram yang gagah perkasa, Kicangak Awu, ketua perguruan Jatiku Sumo yang juga sudah datang bersama istrinya, Pus Posari, untuk membantu Mataram, berkata dengan suaranya yang besar. Bagus Ajiwo, tidak perlu engkau sungkan untuk menjawab. Biarpun engkau yang termuda di antara kita semua, namun kami mengetahui bahwa engkau memiliki kesaktian yang dapat kami andalkan. Maka, sudah sepatutnya kalau engkau mengemukakan pendapatmu tentang hal yang pelik ini, semua orang mengangguk mendukung ucapan ini dan Bagus Ajiwo merangkap kedua tangan depan dada sebagai sembah lalu berkata dengan sikap tenang. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Biarpun tindakan orang-orang. Belambangan itu curang, namun saya kira tantangan itu harus kita sambut. Pertama, demi keselamatan dua orang anak itu, dan kedua, kalau tantangan itu tidak kita sambut, tentu mereka akan mengatakan bahwa kita takut untuk bertanding mengadu kesaktian dengan mereka. Yang ditantang adalah para satria pembela Mataram, ada pun yang menantang adalah orang-orang yang membantu belambangan. Ini sudah merupakan pertentangan pribadi, bukan lagi antar kerajaan. Karena itu, kita sudah sepatutnya menerima tantangan itu dan saya mempersiapkan diri untuk maju sebagai wakil Mataram, akan tetapi, bagaimana kalau mereka itu bertindak curang dan menjebak? Kita tanya Retno Susilo yang tentu saja mengkhawatirkan keselamatan putranya. Bagus Sajiwo memandang kepada Pangeran Silarong dan berkata, kalau terjadi mereka bertindak curang dalam adu kesaktian itu, tindakan selanjutnya kita serahkan saja kepada kebijaksanaan Gusti Pangeran sebagai pemimpin bala tentara Mataram, Ah, aku mengerti apa yang Andika maksudkan, Bagus Sajiwo. Kami setuju sepenuhnya. Para satria berangkat ke Bukit Cangat memenuhi tantangan mereka dan kami akan mempersiapkan. Pasukan. Kalau mereka bertindak apa mestinya, kita pun tidak akan mencampuri adu kesaktian antara para tokoh. Akan tetapi, begitu mereka bertindak curang, kami akan menggerakkan pasukan dan menyerang mereka, terus menyerang ke belambangan bagaimana pendapat Andika semua kata Pangeran Silarong. Semua orang menyatakan setuju. Demikianlah, pada hari yang ditentukan, para satria berangkat menuju ke Bukit Cangat. Mereka adalah Kita Jomanik dan Retno Susilo, Parmadi dan Muriani, Lindu Aji dan Sulastri, Cangat Awu dan Pusposari, dan tentu saja Bagus Sajiwo sendiri. Masih banyak orang gagah yang ingin ikut, namun ditolak oleh Kita Jomanik yang memimpin rombongan satria itu. Mereka menghadapi lawan yang memiliki kesaktian, maka tidak boleh orang yang tingkat kepedayanya masih belum memadai, ikut dalam rombongan itu. Juga para senopati Mataram tidak diperbolehkan ikut, karena yang akan bertanding bukanlah para senopati pimpinan pasukan, melainkan orang-orang sakti yang membantu kedua pihak yang berlawanan. Sementara itu, di pihak belambangan juga sudah mengadakan persiapan. Seng Bagawan Eka Berata sudah diberitahu bahwa pada pagi hari itu, tantangannya mendapat sambutan dari pihak Mataram. Pertapa Gunung Agung ini merasa girang. Alangkah baiknya kalau gagasannya untuk mendamaikan kedua kerajaan itu berhasil, hanya melalui sebuah pertandingan adu kesaktian. Jauh lebih baik daripada terjadi perang yang akan mengorbankan puluhan ribu nyawa. Akan tetapi dibalik persiapan menghadapi kesaktian antara wakil kedua kerajaan itu, terdapat persiapan lain yang sama sekali tidak diketahui orang lain kecuali Satya Berata, Bagawan Kalas Renggi, dan Adipati Sentuguna Alip. Bahkan Bagawan Eka Berata sendiri juga tidak tahu. Demikian pula terjakas malah. Pemuda ini hanya tahu bahwa mereka menggunakan akal menculik dua orang putra Adipati Pasuruan untuk memancing atau memaksa Mataram menerima tantangan adu kesaktian itu. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Satya Berata mengatur siasat kejiang dengan curang hendak membasmi para Satria Mataram dalam pertandingan itu. Maka, tanpa curiga sedikit pun, Bagawan Eka Berata berangkat ke Bukit Jangak, diikuti. Oleh Teja Kasmala, Satya Berata, Chandra Dewi, Arya Berata Dewa, Hersi Sapu Jagat, Bagawan Dwo Katon, Kaladama, Kalajana, Kiai Kasmalapati, Dartoko, Bagawan Sarwatama, dan Kirandu Japang. Tanpa sepengetahuan Bagawan Eka Berata, Satya Berata juga membawa Raden Gendana dan adiknya, Roro Gendari, karena dua orang putra Adipati Pasuruan ini yang akan dijadikan Sandra atau semacam taruan. Tentu saja kehadiran dua orang anak-anak itu pun tidak diketahui oleh Bagawan Eka Berata. Akhirnya dua rombongan itu saling berhadapan di puncak Bukit Jangak. Puncak itu ternyata landai dan merupakan padang rumput yang cukup luas. Seng Bagawan Eka Berata menghampiri rombongan Satria pendukung Mataram yang sudah berdiri menanti. Dia tersenyum ramah karena dia menganggap pertemuan ini bukan pertemuan antara dua musuh, melintkan antara orang-orang gagah yang hendak menyelesakan permusuhan dan memperoleh kesepakatan perdamaian tanpa harus mengorbankan banyak nyawa dalam pertempuran perang. Sementara itu, di pihak para Satria pendukung Mataram, merasa terkejut dan agak tercengang ketika mengenal kakek yang memimpin rombongan belambangan itu. Sama sekali mereka tidak menyangka bahwa Seng Bagawan Eka Berata yang terkenal sebagai seorang pertapa yang sakti mandraguna dan alim kini muncul sebagai pendukung persekutuan yang berada di belambangan. Kini kedua pihak sudah saling berhadapan. Seng Eka Berata merangkap kedua tangan depan dada dengan mulut tersenyum ramah dan sikap lembut. Melihat sikap ini, kita jomanik yang dianggap sebagai pimpinan rombongan itu cepat merangkap kedua tangan depan dada dan memberi hormat. Kami para orang muda mengeluarkan semblah hormat kepada Paman Bagawan Eka Berata, Seng Bagawan Eka Berata mengelus jenggot dan mengangguk-angguk sambil tersenyum. Para Satria muda Mataram terkenal akan Tata Susila dan Sopan Santunya. Aku orang tua sudah pikun, tidak ingat lagi siapa para Satria gagah perkasa yang mewakili Mataram dan kini berhadapan denganku. Kalau Andika sekalian sudah mengetahui bahwa aku adalah Bagawan Eka Berata, maukah kalian memperkenalkan diri kepadaku? Paman Bagawan, saya bernama Tejomanik dan istri saya Retno Susilo, kami tinggal di lareng Gunung Kawi, jagat Dewa Batara kakek itu memandang kagum. Andika terkenal dengan Pusaka Pecut Bajra Kirana, dan Andika murid mendiang si Limut Manik senang sekali dapat bertemu dengan Andika berdua, ini adalah Parmadi, murid mendiang Ki Tejowaning dan istrinya Muriani murid mendiang Yirut Mopetak, Tejomanik memperkenalkan. Parmadi dan Muriani juga memberi hormat dengan sembah di depan dada. Hem, aku mendengar dari muridku si Tejakas malah tentang Parmadi yang berjuluk si Seruling Dading. Hebat, ingin sekali aku sekali waktu mendengarkan suara sulingmu Parmadi hanya membungkuk untuk menyatakan kerendahan hatinya. Dan pasangan ini adalah Kicangak Awu Ketua Perguruan Japti Kusumo dan istrinya Puspo Sari, bagus, aku sudah banyak mendengar tentang Perguruan Japti Kusumo yang melahirkan orang-orang gagah perkasa. Pasangan terakhir dan termuda ini adalah Lindu Aji dan istrinya, Sulastri mereka adalah pimpinan Perguruan Megaliman, Sinar Matuseng Bagawan Eka Berata menatap suami istri muda ini penuh perhatian dan dia mengangguk-angguk. Hebat, pantas menjadi Satria Mataram yang sakti Mandraguna, dan ini anggauta rombongan kami yang terakhir, Paman Bagawan. Dia bernama Bagus Sajiwo dan dia putra kami, Tejomanik memperkenalkan, Bagus Sajiwo melangkah maju dan menyembah dengan sikap hormat kepada pertapa itu. Sejenak sepasang meta pertapa itu memandang Bagus Sajiwo dengan penuh perhatian dan perlahan-lahan matanya melebar seperti keheranan, lalu dia menghela nafas panjang. Diam-diam dia harus mengakui dalam hatinya bahwa para Satria Muda Mataram ini benar-benar merupakan orang-orang muda yang amat gagah pekasa, bersikap rendah hati dan baik, sama sekali jauh berbeda dibandingkan sikap pendukung belambangan yang telah dilihatnya. Kita Jomanik dan para Satria Muda Mataram sekalian. Kita mengadakan pertemuan di sini bukan untuk bermusuhan, bahkan untuk berusaha menghindarkan perang. Aku mewakili belambangan. Mengajak pihak Mataram agar mengajukan seorang wakilnya untuk mengadu kepandaian melawan aku. Kalau aku kalah dalam adu kesaktian itu, maka anggaplah belambangan yang kalah dan kadipatan belambangan akan mengakui kekuasaan Sultan Agung di Mataram. Sebaliknya kalau wakil Mataram yang kalah, Mataram seharusnya mengakui kedaulatan kadipatan belambangan dan selanjutnya kedua pihak akan hidup berdampingan dalam kedamaian, menghentikan semua pertikaian. Nah, sekarang aku sudah berada di sini, siapakah di antara Andika sekalian yang akan maju mewakili Mataram menghadapi aku dan mengadu kesaktian ucapan pendeta itu lembut dan ramah, akan tetapi karena sebelumnya pihak belambangan telah menculik dua orang putera Adipati Pasuruan, Kicangak Awu yang berwatak jujur dan keras, menganggap ucapan itu hanya bermanis-manis dan palsu belaka. Hei, Seng Bagawan Eka Brata! Kalau memang hendak mengajak damai dengan mengadu kesaktian, mengapa menculik dua orang putera Adipati Pasuruan, menjadikan mereka sandera untuk memaksa kami datang ke tempat ini? Seng Bagawan Eka Brata mengerutkan alisnya, sepasang matanya memandang kepada kita Jomanik penuh selidik, lalu bertanya kepada kita Jomanik. Pecut Bajra Kirana, Andika yang aku percaya keterangannya, apa maksud ucapan ketua Jatiku Sumo tadi sesungguhnya, Paman Bagawan? Dua orang putera Adipati Pasuruan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan telah diculik oleh tiga orang utusan belambangan, yaitu Satya Brata, Pejakas Mala, dan Chandra Dewi. Mereka meninggalkan surat mengundang kami datang untuk mengadu ilmu dengan mengancam akan membunuh dua orang anak itu kalau kami tidak datang. Demikianlah, Paman Bagawan, Seng Bagawan Eka Brata kini memutar tubuh memandang kepada Tejakas Mala suaranya masih halus, namun penuh wibawa yang menggetar. Teja, benarkah engkau ikut menculik dua orang anak itu pemuda itu cepat maju berlutut dan menyembah gurunya? Ampunlah saya, Eh Yang Bagawan. Tindakan itu dilakukan sebagai siasat yang diperintahkan Seng Adipati Belambangan agar pihak Mataram mau menyambut tantangan paduka. Karena kami khawatir kalau-kalau mereka tidak mau datang memenuhi tantangan. Memalukan. Hayo, cepat serahkan dua orang anak itu kepada para Satria Mataram kata Seng Bagawan Eka Brata. Kakang Mas Satya Brata, karena para wakil Mataram sudah datang, harap cepat lepaskan dan serahkan dua orang anak Putra Adipati Pasuruan itu kepada mereka. Akan tetapi Satya Brata tersenyum aneh dan berkata, kami tidak akan menyerahkan dua orang anak itu sebelum para pembela Mataram ini takluk dan menyerahkan diri menjadi tawanan kami berkata demikian. Satya Brata menggerakkan tangan memberi isarat dan muncullah dua belas orang laki-laki yang memegang senjata api. Mereka lalu menodongkan senjata api mereka ke arah sembilan orang Satria Pembela Mataram itu. Satya Brata sendiri juga mencabut pistolnya dan menodong ke arah mereka pula. Tejakas malah terbelalak dan wajahnya berubah pucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Satya Brata akan melakukan kecurangan seperti itu. Pada saat itu terdengar suara gaduh dan teriakan-teriakan di belakang para wakil belambangan, dari balik batu-batu besar dan pohon-pohon yang tumbuh di sana ketika semua orang memandang, tampak seorang wanita cantik memondong dua orang anak yang bukan lain adalah Putra dan Putri Adipati Pasuruan yang diculik. Maya Dewi tanda seru Bagus Sajiwo berseru girang ketika mengenal wanita yang memondong dua orang anak itu. Sementara itu, belasan orang para jurid belambangan mengejar Maya Dewi. Bagus, sambut dan lindungilah mereka teriak Maya Dewi dan tiba-tiba ia melemparkan tubuh dua orang anak itu ke arah Bagus Sajiwo. Pemuda ini menyambut dan berhasil menangkap tubuh dua orang anak yang melayang ke arahnya itu. Seperti kita ketahui, setelah bertemu dengan pendepta David, Maya Dewi melakukan perjalanan hendak memasuki Kadipaten Belambangan karena ia ingin menyelidiki persekutuhan di belambangan yang memberontak terhadap Mataram itu. Ia ingin membantu Mataram dan dalam penyelidikannya inilah ia mendengarkan pertemuan di Bukit Cangak itu. Ia membayangi rombongan belambangan dan melihat betapa di belakang para tokoh itu terdapat pasukan yang membawa dua orang anak yang agaknya menjadi tawanan. Ia menyelidiki dan mendengar bahwa mereka adalah putra-putri Adipati Pasuruan yang ditawan dan dijadikan sandera. Maka, setelah mereka tiba di puncak Bukit Cangak dan para tokoh sakti berhadapan dengan para Satria Mataram, maka Maya Dewi melihat. Kesempatan baik. Dua orang anak itu hanya dijaga oleh para para jurid, maka ia lalu turun tangan merobohkan para penjaga dan memondong dua orang anak itu lalu lari ke arah puncak di mana rombongan itu sudah saling berhadapan. Setelah melemparkan dua orang anak itu kepada Bagus Sajiwo, Maya Dewi lalu mengamuk. Para para jurid yang mengejarnya itu roboh. Berpelantingan di sambar pukulan dan tendangan kakinya. Melihat ini, Satya Berata marah sekali. Tembak. Habisi mereka semua Satya Berata memberi perintah kepada dua belas anak buahnya yang bersenjata api. Dia sendiri lalu mengejar Maya Dewi dan menembaki gadis itu dari belakang. Peluru-peluru emas yang sengaja dia pergunakan menembus tubuh Maya Dewi. Wanita ini terhuyung ke depan, akan tetapi ia tidak roboh dan terus mengamuk walaupun bajunya di bagian punggung sudah berlepotan darah. Sementara itu, dua belas orang para jurid bersenjata api sudah menembaki para Satya Mataram. Akan tetapi dengan gerakan yang amat cepat, para pendekar itu berlompatan menghindar. Bagus Sajiwo cepat menyerahkan dua orang anak itu kepada ibunya. Ibu, selamarkan dulu mereka ini Retno Susilo mengerti. Ia lalu membawa anak-anak itu pergi menjauh dan menyembunyikannya. Bagus Sajiwo segera siap menghadapi lawan yang dianggapnya paling berbahaya, yaitu Seng Bagawan Eka Berata. Akan tetapi dia melihat yang tak tersangka-sangka terjadi. Seng Bagawan Eka Berata bagaikan. Terbang mengejar Satya Berata yang masih mencoba untuk menembaki Maya Dewi. Antek Belanda pengecut curang. Berani engkau menipu aku? Mendengar bentakan yang menggetarkan jantungnya itu, Satya Berata membalik dan melihat pertapa itu berdiri di depannya dengan sinar matu berkilat dan mencorong. Dia terkejut dan menggerakkan kedua tangan untuk menembakkan dua buah pistolnya ke arah kakek itu. Wut, Plak. Plak dua sinar menyambar ke arah kedua tangan Satya Berata dan pistol-pistol itu terlepas dari kedua tangannya. Ternyata ada batu menyambar dari kanan-kiri, tepat mengenai kedua tangannya yang tadi memegang senjata api sehingga senjata itu terlepas dari pegangannya. Kiranya dua buah batu itu disambitkan dari kanan-kiri oleh Maya Dewi dan Bagus Sajiwo. Satya Berata terkejut sekali. Akan tetapi melihat sinar matu kakek itu dia maklum bahwa Seng Bagawan Eka Berata tidak akan mengampuninya, maka dia pikir lebih baik dia mendahului dengan serangan mautnya. Cia-a-a-at, tanda seru jeritnya lantang dan dasyat sekali karena dia telah mengerahkan Aji Jerit Nogo. Kemudian kedua tangannya yang terbuka mendorong ke arah Seng Pertapa. Hawa pukulan dasyat menyambar dengan suara gemuruh. Itulah Aji Margopati yang hebat dan ampuh ini diperkuat oleh AYA ilmu hitam yang dikuasai Satya Berata. Melihat serangan ini Seng Bagawan Eka Berata terkejut dan maklum bahwa laki-laki yang menjadi antek Belanda itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan berbahaya sekali. Maka dia pun cepat menyambut serangan itu dengan dorongan kedua tangan terbuka. Syuut, bela aar tanda seru tubuh Satya Berata terhuyung ke belakang, namun Seng Bagawan Eka Berata juga mundur sampai empat langkah ke belakang. Bentrokan dua tenaga sakti tadi hebat sekali, bahkan terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Ciaat, tanda seru kembali dengan nekat Satya Berata menyerang dan seperti juga tadi, disambut oleh Seng Pertapa dengan dorongan kedua tangannya mereka berdua sama-sama terdorong ke belakang. Sampai lima kali Satya Berata nekat menyerang dan yang terakhir kalinya dia terhuyung sampai roboh. Napasnya terengah dan wajahnya pucat sekali. Akan tetapi dia masih bangkit dan pada saat itu, Maya Dewi yang tubuhnya berlumuran darah datang menyerang. Sabuk cinde di tangan wanita itu menyambar, membentuk sinar keemasan dan biarpun Satya Berata mencoba untuk mengelak, tetap saja ujung Sabuk menghantam pelipis kepalanya. Satya Berata roboh dengan kepala pecah dan tewas pada saat itu juga. Bagawan Eka Berata juga terhuyung dan Tejakas malah cepat menghampiri gurunya. Yang Bagawan tanda seru pemuda itu memegang lengan gurunya. Tejakas malah, mari kita pulang. Tidak perlu membantu penguasa berengsek ini Seng Bagawan menangkap lengan muridnya dan memaksanya berlari pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, pertempuran tak dapat dilakan lagi para Satya sudah saling terjang dengan para jagawan yang tadi mengikuti Satya Berata. Maya Dewi yang seluruh tubuhnya. Mandi darah masih mengamuk, yang menjadi sasarannya terutama sekali prajurit anak buah Satya Berata yang memegang senjata api dalam waktu tidak terlalu lama, 12 orang itu sudah roboh dan tewas. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah pasukan Mataram yang sudah dipersiapkan kalau. Kalau pihak musuh bertindak curang. Mendengar bunyi tembakan-tembakan, Senopati Aro yang memimpin pasukan ini lalu mengerahkan pasukannya menyerbu puncak Bukit Cangak. Melihat ini, para jagawan Belambangan tentu saja menjadi panik. Apalagi melihat Satya Berata dan 12 orang anak buahnya yang bersenjata api telah tewas semua dan menghadapi para Satria itu pun amat berat bagi mereka. Maka, tanpa dikomando lagi, mereka lalu melarikan diri tunggang langgang meninggalkan Bukit Cangak kembali ke kota Raja Belambangan. Setelah semua musuh melarikan diri, Bagus Sajiwo melihat betapa Maya Dewi terhuyung-huyung dan hampir roboh. Cepat dia melompat dan sempat merangkul ketika tubuh wanita itu terguling. Bagus Sajiwo duduk di atas tanah dan merangkul tubuh yang berlumuran darah itu. Maya Dewi tanda serut Bagus mengeluh ketika melihat betapa tubuh wanita itu penuh luka tembakan. Dia maklum bahwa tidak mungkin lagi menghindarkan wanita itu dari kematian karena luka-luka itu disebabkan peluru emas yang memasuki punggungnya di tiga tempat. Semua orang segera menghampiri dan berjongkok di sekeliling Bagus Sajiwo yang merangkul Maya Dewi. Mereka semua, terutama sekali Retno Susilo dan Muriani yang pernah menghina dan bahkan menyerang Maya Dewi. Dua orang wanita ini sampai meneteskan air mata. Semua orang terharu karena ternyata Maya Dewi mengorbankan nyawanya untuk menolong dua orang putra Adipati Pasuruan dan membela Mataram menentang orang-orang belambangan yang bertindak curang. Maya Dewi tersenyum ketika merasa betapa kedua lengan Bagus Sajiwo yang kokoh kuat dan lembut itu menyanggah dan merangkul tubuhnya. Terima kasih. Bagus, aku berbahagia sekali, dapat mati dalam, pelukanmu, terima kasih. Dewi tanda seru Bagus Sajiwo hanya mampu menyebut nama itu dengan suara tergetar mengandung kasih sayang. Maya Dewi memandang sekeliling ke arah mereka yang berjongkok di sekitarnya. Ia tersenyum senang melihat betapa pandang mati mereka kepadanya tampak terharu mengandung ibadah sama sekali tidak ada yang memusuhinya. Ia girang bukan main dan merasa menyesal teringat betapa dahulu ia melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang yang gagah perkasa dan berbudiluhur itu. Paman Tejo Manik dan bibi Retno Susilo, maafkan saya, katanya kepada ayah ibu Bagus Sajiwo itu. Retno Susilo memegang tangan Maya Dewi, lalu mengusap air matanya sendiri. Tentu saja kami memaafkan semua kesalahanmu dahulu, Maya Dewi. Engkau kini telah menjadi seorang wanita gagah perkasa yang berjiwa pendekar. Aku pun minta maaf atas sikapku kepadamu dahulu itu, Maya Dewi tersenyum mengangguk, lalu menoleh kepada Lindu Aji dan Sulastri, kemudian. Kepada Parmadi dan Muriani. Kesalahanku terhadap Anika berempat setinggi gunung. Dahulu aku jahat sekali terhadap Anika berempat. Sudikahan Dika sekalian memaafkan aku Muriani yang pernah memaki dan menyerang Maya Dewi padahal wanita itu telah menyelamatkan putranya, mengusap air matanya. Maya Dewi, semua kesalahanmu telah kau tebus dengan penderitaan dan dengan perbuatanmu yang mulia. Marilah kita bersama mohon kepada Gusti Allah agar dosa-dosa kita diampuni, Maya Dewi, kata Lindu Aji yang dulu sering bentrok dengan wanita itu. Kami ikut. Berdoa mohon kepada Gusti Allah semoga semua dosamu diampuni dan engkau dapat diterima dan mendapatkan tempat yang baik. Maya Dewi tersenyum lebar, wajahnya berseri. Kepada semua satya, kepada semua rakyat, aku mohon maaf, dan bagus. Ia menoleh dan menatap wajah bagus sajiwo, wajahnya semakin pucat dan suaranya semakin melemah. Ya, apa yang hendak kau katakan, Dewi ku minta, sampaikan permohonan, ampunku, kepada Gusti. Sultan Agung. Tentu saja, Dewi. Dan jangan khawatir, beliau pasti akan mengampuni segala kesalahanmu yang sudah engkau tebus dengan pembelaan Mataram dengan pengorbanan nyawamu. Bagus, engkau dulu bilang, hidup atau mati, berada, di, tangan Gusti Allah, pasti baik, benar, dan bahagia. Benar, Dewi, karena itu kita harus selalu menyerah kepada dia, dalam keadaan bagaimanapun juga, bagus, kalau aku, mati, bakarlah badanku yang kotor hina, penuh dosa ini, agar musnah, bagus sajiwo hanya mengangguk, tak kuasa menjawab karena terharu. Dia merasa dengan kedua tangannya betapa tubuh Maya Dewi kini lunglai tanpa daya seolah semua kekuatannya mulai menghilang. Hei, tolol, jangan bersedih, senyumlah, kini suara Maya Dewi seperti orang mengigau, ia tersenyum, wajahnya cerah namun pucat sekali dan kedua matanya terpejam. Bagus sajiwo mendekat tubuh itu. Dewi tanda seru suaranya menggetar seperti merintih. Koma selamat tinggal. Andika semua, mari, tolol, kau antar aku, tubuh itu terkulai. Dewi tanda seru bagus sajiwo mendekat kepala itu dan mencium dahi itu, tak kuasa menahan tetesan beberapa butir air matanya. Kazet. Barisan mataram menyerbu belambangan pertempuran hebat terjadi. Ribuan bahkan puluhan ribu prajurit kedua pihak berjatuhan. Darah mengalir. Bunuh-membunuh. Kejam dan ganas. Seperti yang digambarkan dan dikhawatirkan Seng Bagawan Eka Brata. Dia telah berusaha, namun usaha manusia amat terbatas, tidak kuasa membendung datangnya karma. Perang antara belambangan dan mataram berkelanjangan. Karena mendapat dukungan dari Bali dan terutama dari Belanda yang selalu berusaha mengadu domba antara pemerintah daerah, maka perang itu berlarut-larut selama kurang lebih lima tahun titik. Banyak jatuh korban di kedua pihak. Para sekutu belambangan yang tewas dalam perang campuh yang hebat itu, diantaranya adalah Kiai Gagak, Mudra, Kaladama dan Kalajana, Bagawan Kalasrenggi, Cakra Sakti dan Candrabaya, Arya Bratadewa, Kiai Kasmalapati, Bagawan Sarwatama, Kirandu Japang, dan banyak lagi para Senopati. Bahkan Seng Adipati Sentuguna Alit juga gugur dalam perang itu. Mereka yang dapat lolos dari kematian melarikan diri ceri berai. Atas nasihat Tejakas Mala yang meninggalkan belambangan bersama Seng Bagawan Eka Brata, kedua pangeran kembar, pangeran dirasani dan dirasanu dan diikutinikan Darmini dan Ratna Manohara, yang selama perang terjadi mengungsi dan tidak ikut perang, menyerah kepada pangeran Silarong pimpinan bala tentara Mataram. Mereka berempat menjadi tawanan dan dibawa ke Mataram. Akan tetapi, seperti biasa, sesuai dengan kebijaksanaannya yang selalu ingin memperkuat pesatuan, Sultan Agung tidak menghukum kedua orang pangeran kembar itu. Bahkan sebaliknya, mereka berdua diangkat menjadi bupati yang menguasai daerah belambangan. Di pihak Mataram juga kehilangan banyak prajurit dan perwira, para tokoh satya yang membela Mataram dapat terbebas dari maut walaupun ada di antara mereka yang menderita luka-luka yang tidak berbahaya. Mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah menerima pujian dan seperti biasa, mereka dengan hormat menolak penghargaan berupa pangkat. Mereka tidak ingin terikat oleh kedudukan yang hanya akan membatasi kebebasan mereka. Mereka lebih suka menjadi rakyat biasa, akan tetapi selalu waspada dan tidak pernah meninggalkan watak satya mereka yang selalu membela yang lemah tertindas, menentang yang kuat dan sewenang-wenang melakukan penindasan. Bagus Sajiwo memenuhi pesan terakhir Mayadewi. Dia memperabukan jenazah Mayadewi, dan abunya dia bawa ke Laut Kidul lalu menyebarkan abu itu di antara gelombang yang didasyat. Sampai di sini berakhirlah kisah ini dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dengan Bagus Sajiwo dan yang lain-lain di lain kesempatan. Tamat.